Saat akan sujud itu dari i'tidal bisa turun dengan dua cara Bisa menggunakan lutut duluan Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur Kamu jangan sujud seperti duduknya undan Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841 Posisi paling kiri sebelah atas Dua-duanya sama di kitab yang sama cuma beda dua nomor Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktik ibadah Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama Antum kalau menggunakan telapak tangan aja kemudian telapak tangan yang bermasalah mau pakai apa Ternyata disimpulkan ini kemudian telapak tangan yang sama Ternyata disimpulkan ini kemudian telapak tangan yang sama